Halo guys selamat kembali di channel saya bareng gue Zul dan video kini saya akan memboxing sebuah keyboard yang harganya sekarang lumayan murah ini saya dapatkan di harga 300 lap 350 ribu via toppad bentar via toppad disini bentar ya toppad dimana bentar ya disini bentar dimana sih dia percakapan pribadi bukan disini transaksi ya ini saya dapatkan di 350 ribu logitech k380 sebenernya ini udah lama banget ya cuma karena sekarang baru bisa beli yaudah sekarang aja kita buatkan unboxing sebalik teman-teman sekarang lagi nyari keyboard murah yang mungkin ya bisa diperhitungkan lah untuk keyboard ini secara nya logitech ya mari kita buka dulu guys oke dan ini dia masih dikasih bungkusan disini oke lah jadi ini tuh mau saya pasangkan di eh ipad mini 5 saya ini yang ipad mini 5 untuk dipakai ngetik ataupun dipakai untuk mengisi pekerjaan pekerjaan seperti word ataupun xl ya ya karena belum mampu teman-teman untuk membeli laptop ataupun pc jadi kita maksimalkan apa yang ada aja nggak perlu harus punya nggak perlu harus gengsi ya kata emak gua dulu sih kalian jangan terbang dulu sebelum sayapnya utuh ya ya itu berperibahasa di sebenarnya oke kita jajarin dulu ini kayaknya kurang cakep deh oke ini adalah logitech sorry logitech k380 dimana itu sebenarnya yang versi barunya lebih banyak sih cuma kalau untuk ngetik-ngetik biasa nggak dipakai main game saya rasa nggak masalah sih dan ini dia barangnya dan first impression saya soal keyboard ini tuh dia itu terasa cukup berat ya bentar ya bener banget ini tuh keyboard terasa solid terasa berat jadi dan ya kita singkirin dulu di dalamnya nggak ada apa-apa ya cuma ada ini kita singkirin dan ini adalah logitech k380 kita buka dulu ya sebenarnya punya keyboard cadangan seperti itu penting ya jadi kalau misalnya bisa untuk TV juga seperti ini kalau disitu ada TV Samsung yang seri TO itu bisa nah ini nggak panduan penggunanya emm 1,2,3 ya oh ternyata travel distance nya lumayan lumayan oke dia sampai multi defense bisa ya sampai 3 ini bisa jadi ya lumayan berguna lah tidak disini dia menggunakan oh sudah ada bonus baterai ya wow makasih banget ya untuk seller nya udah ngasih kita baterai lumayan kita bisa langsung ngetes ngetes di ngetes di ipad mini 5 eh kemah aduh oh sorry ipad mini 5 ya bentar saya akan ngetes dulu ya halo guys guys jadi sekarang tuh udah terpasang dan terkonek disini teman-teman bisa lihat ini berfungsi dengan sangat smooth dan untuk teman-teman yang baru boleh ini caranya punya tuh cukup muda ya dimana disini teman-teman harus ketek dulu disini sampai dia on sampai dia nyala terus teman-teman masuk ke settingan bluetooth device kalian terus cari pertama-tama pasti gak muncul ya jadi kalian harus pilih mau konek kemana ke yang F1 F2 F3 terus kalian tekan 3 detik sampai dia akan kedip-kedip kalau kalian konekkan seperti itu cara mau makanya dan untuk cara memindahkan ke device yang lain pun cukup mudah ya tinggal tekan ini F2 dan dia akan pindah ke device satunya jadi untuk pengurusnya seperti ini ya walaupun di sini palm restnya ya kurang ya ya namanya juga cukup terjangkau jadi kita coba dulu disini untuk delaynya juga bisa dibilang gak ada sih ya nah untuk baterainya saya belum test ya karena ini juga masih baru jadi ya sokelah walaupun dia cuma pakai baterai A3 sepertinya dia bisa bertahan cukup lama karena dia juga menggunakan bluetooth yang versi rendah yang versi 4 jadi disini ada Star Vn dan segala lainnya cukup lengkap ya disini tapi disini gak ada numeriknya jadi ya gak apa-apa oke sekian dulu kayaknya first impression dan unboxing keyboard mulai ini yang teman-teman bisa dapatkan sekarang oke jika ini cukup membantu jangan lupa subscribe channel ini dan sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 bye